Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di channel Youtubenya, Tutorial Si Umar Hari ini saya akan membahas topik yang cukup penting berdasarkan pengalaman dari beberapa teman-teman yang telah mencoba mengikuti tutorial baik di channel saya maupun di channel yang lain Sebenarnya, saya sering juga melihat komentar di channel lain dengan mengatakan Bang, kok hasil praktek saya tidak sama ya? Bang, kok hasilnya beda ya? Nah, kebetulan, beberapa hari kebelakang, ada yang komen di salah satu video saya Kak, sudah mengikuti takaran, kok hasilnya keras kayak batu kenapa ya? Bagi kalian yang pernah mengalami hal serupa seperti itu, simak penjelasannya sampai selesai ya Saya ingin mengawali dengan menguraikan mengapa hasil dari praktiknya kadangkala tidak sesuai dengan hasil yang ada di tutorial Perlu kita pahami sebelumnya bahwa perbedaan kualitas yang kita gunakan dapat berpengaruh besar terhadap hasil akhir dari produk yang kita buat Misalnya, biswax yang menjadi bahan utamanya memiliki variasi kualitas yang berbeda-beda Beda toko tempat pembelian, maka kemungkinan besar kualitasnya juga pasti berbeda Hal tersebut dapat memengaruhi tekstur secara signifikan Hal ini berlaku untuk semua produk yang menggunakan biswax, termasuk pomet, semir sepatu, poles mobil, finishing kayu, dan lain-lain Karena kebetulan stok semir sepatu saya sudah habis Jadi pada contoh video ini saya sedang membuat semir sepatu balsam dengan komposisi Biswax 30 gram, vaselin 8 gram, dan minyak kelapa 25 gram Namun, jika hasilnya menurut Anda terlalu keras Maka solusi untuk mengatasi perbedaan hasil akhir tersebut adalah dengan memanaskan atau melelehkan kembali campuran tersebut Dan menambahkan kembali vaselin dan minyak kelapanya dengan takaran yang sama seperti awal Jika hasil setelah diperbaiki masih kurang sesuai juga Anda tinggal tambahkan lagi bahannya sesuai dengan apa yang menurut Anda kurang Patokannya adalah biswax untuk mengeraskan, vaselin untuk melembutkan, dan minyak untuk melembabkan Saya ingin mengingatkan bahwa setiap tutorial yang saya bagikan hanya sebagai panduan Hasil akhir dari eksperimen bisa bervariasi tergantung pada kualitas bahan yang digunakan Menurut saya, hal seperti itu termasuk wajar Karena masih dalam proses tahap belajar dan penyesuaian takaran Yang perlu diperhatikan saat bereksperimen adalah Jangan lupa untuk mencatat bahan-bahan dan takaran yang mau dibuat Dengan cara seperti itu, akan memudahkan kita untuk memperbaikinya Jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Ingat, setiap kesalahan adalah hal yang wajar dalam proses belajar Semakin sering kita mencoba, maka semakin kita akan mengetahui fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan Oke guys, itulah tadi video edukasi dari saya Terima kasih telah menonton video ini Saya berharap, informasi yang saya bagikan dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan perbedaan hasil akhir dari tutorial yang pernah saya bagikan sebelumnya Jangan ragu untuk terus bereksperimen Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian, dan terima kasih Terima kasih telah menonton